Intro Berita terkini berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur Puluhan hektare tanaman padi di Jombang, Jawa Timur diserang hamal warang sejak Juli 2020 Dari hasil inventarisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, serangan hamal warang melanda sekitar 36 hektare sawah yang tersebar di beberapa kecamatan Luas hamparan tanaman padi yang terserang hamal warang tersebut tercatat hingga tanggal 15 Agustus 2020 Sejak Juli 2020, serangan hamal warang terjadi secara merata di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan level serangan yang masih bisa dikenalikan Kemudian, memasuki bulan Agustus, serangan hamal warang masih ada bahkan dirasakan kian mengganas dalam 2 pekan terakhir Berdasarkan data sementara, laporan kasus serangan warang ini sebagian berasal dari Kecamatan Tembelang, Peterongan, dan Megalu Pada awal tahun hingga April lalu, serangan hamal warang serupa pernah terjadi dari level ringan hingga parah Bahkan, sebanyak 2,2 hektare lahan tanaman padi pada masa tanam dalam musim kemarau pertama lalu mengalami gagal panen Serangan hamal warang tersebut menyerang pada saat tanaman padi memasuki masa pembuahan hingga menjelang panen Sedikit banyak akan mempengaruhi hasil panen Pada musim kemarau kali ini, dari 48.000 hektare luas lahan pertanian di Jombang, 3.000 hektare diantaranya ditanami padi Ada pun, untuk pengandulian hamal warang yang kini melanda 38 hektare tanaman padi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang telah menyalurkan obat pengendalian hamal kepada petani serta menerjunkan petugas penyeluhan pertanian Mungkin cukup sekian berita terkini pada hari ini Saya Nabila Salwa Nadia pamit umur diri Wassalamualaikum Wr Wb Selamat menikmati